Keluarga yang mau berbisa ya mas, semua orangnya baik-baik aja gitu. Menurut saya 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk ukuran rumah-rumah, banyak banget suka cita yang kita jalani dan harus berakhir. Sekarang ya mesti terus terang kalau dalam hati saya pribadi, saya bertemu dengan beliau yang seharusnya kita bersama-sama. Sekarang saya harus berbisa gitu, itu yang membuat saya terhadap. Mas, apa yang membuatkan alasan untuk bercerai, ada beberapa alasan yang gak bisa saya share sebelumnya, mohon maaf. Itu biar jadi alasan saya pribadi dan beliau ya, dan keputusan itu juga sudah saya ambil, bukan sehari-hari, mengambil keputusan tersebut. Kalau untuk alasannya apa, saya gak dijawab disini, yang pasti mudah-mudahan semua keputusan itu yang terbaik buat saya pribadi, buat mainnya juga. Apa kabar dari luar, dan kalau finansial, yang saya ingin diberikan kepada beliau? Ini biar mereka berkomentar, apa aja biar ini, yang pastikan mereka tidak ikut dengan saya buka jam, mereka juga gak tau saya ngapainnya setiap hari, yang saya kerjakan apa, mereka juga gak tau, saya yakin dengan sangat mereka gak tau, biar konsensus. Tidak ikut campur sih, lebih ke memberikan doa, apa yang akan saya ambil, semoga yang terbaik, itu diserahkan kepada kita berdua. Lebih ke arahan, bukan ikut campur sih. Kalau masalah Mbak Dewi-nya yang kurang menghormati orang tua Mas Sangat, saya tidak menghormati. Menghormati, sangat-sangat menghormati. Beliau juga tidak pernah membanding-bandingkan, tidak pernah membeda-bedakan orang tua Neng sendiri sama anak. Halnya berjaya kabarnya. Enggak, pekerjaan alhamdulillah baik-baik aja. Bahkan ada beberapa juga pekerjaan yang masih saya jalankan, karena memang kontraknya waktu itu saya yang jalankan. Kamera kiri. Mas kamera. Mas kamera tangan, Bang. Masa gak mengenai, Mbak Depec, isunya, tempran-nya? Lebih dominan. Kalau orang marah itu kan manusiawi ya. Pasti ada penyebabnya. Kalau saya pribadi, saya sikapi dengan baik. Kalau misalnya ada isu yang bilang seperti itu, ya itu mungkin karangan-karangan mereka juga. Kalau dari saya, memang enggak lah. Kita pastinya udah ada pembicaraan sebelumnya sama Neng mengenai rencana saya atau kegiatan saya. Dan Neng, kita udah sepakat untuk menyetujui keputusan yang akan saya ambil ini. Jadi, tidak ada keberatan dari salah satu pihak, dari Neng pribadi atau dari saya. Karena gak ada intikan untuk memperbaiki dari Neng? Sepertinya tetap akan jalan pada rencana saya, karena Neng-nya menyerahkan semuanya ke saya. Gak ada cara-cara, Masa Anggal, menyerahkan Neng? Gak ada. Gak ada yang bersimpulnya. Makasih ya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kalau bagi dulu sendiri, gimana sih? Kemarin cepet disebut-sebut ya, di video seperti apa nih, dari Masa Anggal. Ya, dia baik kok, dia hanya menjalin silaturahmi. Dia gak ada niat macem-macem, saya tahu banget. Dia orang yang baik, dia menjalin silaturahmi dengan saya. Mas Angga tadi kan pengennya tetep-tetep bersama, tergantung Mas Angga, apa mungkin? Artinya apa Mas? Neng kan pengennya tetep-tetep bersama, tergantung Mas Angga, ini pengennya gimana Mas Angga, pengennya apa permintaannya ke Neng, apa mungkin yang harus diperbaiki? Oh enggak, kalau saya Neng udah baik, menurut saya dia akan siapa nanti pengganti saya, kita doakan semoga pendapat yang lebih baik, dan nanti yang menggantikan saya itu adalah lagi-lagi yang satu menurut saya. Mas, ya tempatkan ya. Mas, tapi apa mas yang membuat mas sehingga akhirnya keke. Itu enggak bisa saya share disini kan. Mas Angga kan perjuangannya juga berarti untuk menikah dengan Neng saja Diri, Diri dan Diku Jal sana sini. Terus sampai akhirnya sekarang harus menyerah? Gimana Mas Angga? Gimana ya? Kalau itu kan kita gak bisa memaksakan perasaan, kita tidak bisa memaksakan hati semua itu, cinta yang tulus itu dibangun dengan hati yang tulus juga. Kalau misalnya masih bilang saya berjuang sangat, karena rumah tangga menurut saya itu harus saling melengkapi, saling melukupi, jangan melulus sang istri atau melulus sang suami yang mempertahankan, jadi kalau misalnya harus kandas berarti ada alasan yang membuat itu kenapa harus berlanjut. Nanti mas Angga terlihat sepertinya, tegar banget. Kalau saya sedih-sedih mas, gak mungkin gak sedih, cuman dibalik kesedihan itu saya harap ini adalah yang terbaik, karena justru saya lebih keintrospek sendiri, banyak sekali kekurangan saya, banyak sekali yang harus saya perbaiki dari pribadi saya, saya tidak mau mengkoreksi Neng ya, saya hanya mau mengkoreksi diri saya sendiri, katakanlah saya tidak baik. Jadi semoga kedepannya saya menjadi orang yang lebih baik, bisa lebih bertanggung jawab, bisa mendapatkan pengganti, Neng juga mungkin kita berdoa yang lebih baik, Neng juga begitu, semoga mendapatkan pengganti saya jauh yang lebih banyak. Mas Angga kalau melihat artinya pengorbanan mas Angga, rela melepas ego mas Angga sebagai laki-laki ini harus bersama Mbak Deta menyenangkan, Mbak Deta bagaimana mungkin mas Angga? Kembali lagi ya, karena semua itu terjadi, bukan terpikir sehari dua hari, saya sudah pikirnya dengan sangat kebaikan dan efeknya akan seperti apa, terus resiko yang harus saya ambil juga seperti apa, mengenai dari perasaan atau sesuatu yang sudah pernah saya lakukan, baik yang terlihat maupun tidak, itu sudah terpikirkan, saya sudah ambil resiko itu. Kalau misalnya cara menyikapinya saya gimana, saya cukup naik untuk tegak aja, saya jalanin aja semuanya, seperti air mengalir, tetapi saya berharap supaya kita tetap baik-baik aja. Tapi selama ini sudah 100% semua membuat soal BP ya? Insya Allah kalau saya pribadi, kan gini, masih yang menilai kita itu orang lain, bukan diri kita sendiri, kayaknya terlalu naik kalau kita menilai diri kita baik, biarkan orang lain menilai. Kalau misalnya ada orang yang menilai kita negatif, ya mungkin itu memang kita tidak baik. Tapi kalau misalnya ada orang yang so tau, tidak ikut-ikutan, tapi menilai, menurut saya, biarkan dan maaf. Mas, selama ini tidak dihargai sama Mbak Dewi pengorbanan yang saya harus disini nih? Ya, Mbak Dewi baik, Mbak Dewi sangat menghargai saya. Mas, 5 tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan Eneng gimana mas? 5 tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan Eneng, untuk Eneng itu tetap apa sebenarnya mas? Eneng baik, Eneng saya mau menikah sama beliau karena beliau baik, bukan karena beliau nyatis yang tinggal. Kalau dulu saya dipertemukan ketika dia, Eneng bukan siapa-siapa tetap mau menikah sama. Jadi Eneng itu orang baik. Apa tetap jadi manajernya tadi? Kemungkinan sudah digantikan, nanti ada poin ini. Makasih ya mas ya, ada yang mau sampaikan buat Eneng mas? Saya selalu sukses, yang pasti sehat, yang pertama sehat. Semoga berisikinya makin banyak, dilindungi di setiap langkahnya. Tercapai semua cinta-cintanya dan doa-doanya. Ya, tentu saja. Mas, kali lagi terakhir. Tentang orang ketiga tadi belum seperti Jawa, gimana kan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Pak Epo. Tidak ada, Pak Epo. Selamat perpisahan. Selamat tinggal sayang. Joga engkau tee. Bagia弹 saya Tidak ada. Tidak ada, ketika. Tidak ada ketika. Tidak ada jatuh biasa. Tidak ada gimana gitu nggak? О, pokok kan? orang baik dia mau silaturahmi kalau ada teman-teman kemarin yang sempat berpikir kita begini karena papi ibul semuanya gak bener ya jangan seperti itu karena papi ibul orang baik beliaunya mengagam saya seperti adik dan semuanya kita saudara udah bukan adik ini makanya anak deh nggak lanjutkan lanjutkan nggak 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 boleh ayo ayo gua anterin gua anterin gimana gimana bang ibu dikasih temen enggak setilah ya atau ketemu di luar masa enggak awal ya Oh iya banget kawan sampai tujuh nggak tapi tadi udah mencabok tadi udah meneh tadi udah mencakah mungkin kok enak ayo ayo jangan sampe ngga boleh ngga boleh ngga boleh ngga boleh ngga pikirin dulu mencegah nggak boleh ngga sengke masih mau tetap ketemu sama nenek nggak di luar ngelak kalau aku ya Sebagai saudara Alhamdulillah Kalau enggak ya aku enggak mungkin memaksa Yang penting aku mau pengennya lebih baik ya Tapi tetap berpisah gitu Enggak ada Enggak ada peluang lagi Enggak ada kata berpisah Enggak ada peluang rujutnya Enggak ada Ini gambar mediasi Mobil kan banyak Ya lu enggak ada sampai mobil Semoga teman-teman sukses Semua berita-beritanya Mas, masalah pengumumannya Ingat tinggal baru Doain aja Ini kan mediasi gagal Enggak ada titik langsung Tari aja dulu, cari itu terbanyak ya enggak Hasil mediasinya akan diumumkan Hari tanggal 11 Nanti kita serahkan kepada Apa Para yang mulia-mulia yang disana Deremehkan nanti akan menjelaskan sesuatu Tapi kalau ada peluang rujutnya Peluang rujutnya berapa persen Sepertinya Kita sudah sepakat Sepakat apa Mami DP kan pengen sepakat Mami DP kan pengen rujut 100% Masangnya sendiri